Halo teman-teman, kali ini kita memperbaiki mesin cuci satu tabung merek LG seperti ini yang mati total, tidak ada indikator yang nyala pada bagian dashboard juga tidak ada nyala, kita akan cek dulu kabel-kabelnya biasanya sering juga terjadi karena ada kabel putus karena kemakan dikes dan ini kabel-kabelnya masih bagus semua, masih original semua tidak tersentuh oleh tikus seperti itu, dan kita akan cek 220-nya jadi strum PLN-nya yang memberikan tegangan tegangan ke board-nya apakah ada tegangan seperti ini pemasangannya, kabel warna putih dan hitam dan kita coba colokin listrik seperti ini coba colokin listrik sekarang apakah ada strum PLN atau strum listrik 220 masuk ke board dan ini terlihat 2222 jadi strumnya normal, ada tegangan masuk ke board tapi board-nya tidak mau hidup seperti ini jadi kita akan bongkar board-nya kita akan bongkar modulnya dan kita akan cek bagian tegangan yang dikeluarkan dari power supply modul ini jadi modul ini memakai trafo teman-teman nanti di trafo itu akan diberikan mengeluarkan tegangan dan diturunkan pakai 7805 seperti itu jadi kita akan cek untuk apakah tegangannya normal apakah trafonya mati dan lain sebagainya bisa juga kita coba tes sudah kita bongkar untuk modulnya kita bawa ke meja seperti ini kita pisahkan dengan bodi mesin cuci dan kita coba isi strum langsung sekarang apakah masih tetap mati seperti ini kita coba colokin dan kita akan pencet tombol power masih mati teman-teman berarti betul ini modulnya yang bermasalah jadi modulnya ini mati teman-teman tidak mau start ya kita akan bongkar dulu kita akan cek tegangan yang dihasilkan oleh trafonya jadi kita kupas seperti ini kita kupas dari bagian ini ke sini ke kanan seperti ini jadi jangan semuanya di kupas ya karena kita hanya mengecek tegangan power supply nya saja jadi tegangan power supply nya ini memakai trafo teman-teman seperti power supply pada umumnya memakai trafo bukan asematik kita akan kupas seperti ini karena kita akan mengecek tegangan 5 volt nya apakah tegangan 5 volt nya muncul keluar atau tidak ini sudah kita kelupasin seperti ini kita akan cari 7805 itu 7805 yang isi pendingin ini ini 7805 nya ini nanti akan kita kupas untuk lapisan lilimnya ini kita akan cek tegangan out dari 7805 apakah 7805 nya mengeluarkan tegangan 5 volt kalau tidak mengeluarkan tegangan 5 volt berarti ada masalah pada bagian trafo atau bagian sebelumnya primernya ini kita coba sudah colokin isi listrik dan kita akan tes untuk 7805 ini ada kaki 123 seperti itu kaki yang tengah-tengah adalah negatif kaki yang kanan adalah out dari 7805 ini input input itu ini out jadi 4,8 volt berarti muncul 5 volt nya 5 volt nya muncul input dari 7805 15 volt tadi ya jadi ini power supply nya normal teman-teman 4,8 nanti 5 volt muncul berarti untuk kerusakan pada bagian power supply tidak ada kita akan mengarah lagi ke bagian IC program dan ini kemungkinan yang rusak kita ganti nanti kristalnya kristal ini biasanya sering saya temui rusak sehingga tidak mau setat untuk mesin cuci jadi karena kita akan mengganti kristal kita akan coba keletekin lagi untuk lapisan pelindungnya kita pakai pisau seperti ini kita lepasin karena kita akan mencopot atau melepas kristalnya itu mesin yang sebelah kita akan ambil kristalnya kita akan pakai gunakan kristalnya di mesin cuci mesin cuci yang kita perbaiki mesin cuci LG ini dan ini kristalnya kaki tiga teman-teman jadi kita akan lepas untuk kristalnya kita akan ganti kristal ini ini kita coba bersihkan dulu kita lepas seperti ini pakai sedotan timah ini pecah teman-teman jadi karena terlalu keras dibongkar pecah untuk gini kristalnya dan ini nanti kita akan pasang ini kristal yang kita ambil dari modul sebelah yang lain kita pasang seperti ini kakinya kaki tiga jadi kita pasang kristal ya kasalan ya teman-teman kalau tidak cocok kita cariin kristal lagi dari bekas-bekas mesin cuci seperti itu kalau ada baru sih bisa juga teman-teman tapi ini karena kita coba memanfaatkan barang-barang yang ada komponen-komponen yang ada seperti itu teman-teman ini sudah kita lakukan penyeloderan untuk pemasangan untuk kristal dan kita akan testing apakah perbaikan dari mesin cuci saat ini kali ini berhasil mengganti kristal pada board-nya pada IC programnya kita akan coba colokin kita akan coba hidupin sudah kita akan coba hidupin gimana teman-teman kok takut nyolokin listrik coba colokin listrik sudah mau teman-teman jadi ini tombol powernya sudah mau dan ini sudah nyala untuk kontrolnya sudah kita kedip-kedip berarti pergantian dari kristal saat ini berhasil ini kita ambil dari mesin cuci bekas sama Samsung ini kita ambil kristalnya kita pasang di ini kristalnya pecah aslinya karena keras pada waktu coprotnya jadi pakai tang jadi pecah dia kristalnya yang aslinya ini dan kita berhasil untuk mengganti kristal pada IC program dari mesin cuci modul yang mesin cuci LG yang modulnya mati seperti itu dan kita nanti akan rapikan teman-teman untuk karena kita tadi melepasnya mekletekinnya untuk lapisan-lapisan lapisan mesinnya dan nanti kita bukus pakai lem lilin ya teman-teman kita lancatkan pakai lem lilin lilin dan ini sudah kita pasang di modul masin cuci apakah bisa bekerja apakah dinamonya bisa berputar dengan baik kita akan coba sudah pasang seperti ini pemasangannya teman-teman kita lem seperti ini pakai lem lilin seperti ini ini seperti ini tapi ini kurang rapi sih teman-teman jadi teman-teman bisa lebih rapi dari ini jadi ini sudah kita lapisin lem lilin dan kita akan tes sekarang kita coba coloki listrik kita akan coba sekarang kita power on kita isi level air ini semuanya teman-teman sudah mau berfungsi semua semuanya sudah berfungsi teman-teman dan ini sudah berputar untuk dinamonya berarti mesin cuci ini berhasil kita perbaiki Oke teman-teman apabila menyukai konten koden seperti ini saya minta like dan subscribe nya Terima kasih